Intro 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 Selamat datang di MTSN 4 Sragen, sebuah madrasah berkemajuan dengan mengedepankan pendidikan religius dan sains. Setiap anak adalah istimewa. Pelukan kasih sayang untuk semua siswa diberikan dengan tulus tanpa syarat, agar mereka tumbuh kembang menjadi generasi yang berahlak mulia, terdidik, terampil, dan berbudaya lingkungan. Bisa! 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 Yeay! Pelukan kasih sayang itu kami kemas dalam sebuah sistem yang telah menjadi kebiasaan harian, seperti parkir sepeda yang rapi, berdoa, tilawah, sholat duha, dan sholat zuhur secara berjamaah, yang dilanjutkan dengan kultum oleh siswa-siswinya. Era milenial semua serba digital. Di MTSN 4 Sragen, kegiatan belajar mengajar berbasis visual dengan memanfaatkan LCD proyektor. Cerdas secara spiritual dan sehat secara fisik adalah hal yang harus berjalan secara beriringan. Di ruang UKS yang representatif inilah, pemantauan kesehatan siswa dilakukan. Di MTSN 4 Sragen juga menyiapkan ruang bimbingan konseling untuk siswa-siswinya. Ada pun ekstra kurikuler unggulan MTSN 4 Sragen adalah Agar iman dan imun seimbang, setiap hari Jumat Bapak Ibu Guru melakukan hotmail Quran yang dilanjut dengan senam bersama. MTSN 4 Sragen bertekad maju lomba adiwiata tingkat provinsi. Dengan tawakal kepada Allah SWT, MTSN 4 Sragen terus bergerak untuk yang terdepan, untuk mencetak generasi yang beraklak mulia, terdidik, terampil, peduli, dan berbudaya lingkungan. MTSN 4 Sragen adalah sekolah adiwiata di Kabupaten Sragen. Ada pun kegiatan yang kami lakukan sebagai sekolah adiwiata adalah sebagai berikut. Diawali dari perencanaan melalui forum rapat bersama antara guru, siswa, komite, dan tokoh masyarakat. Pemeliharaan kebersihan, fungsi sanitasi dan dry nase sekolah dengan melakukan membersihkan dan maintenance toilet, selokan, dry nase secara rutin, membersihkan ruang kelas, ruang guru, ruang perpustakaan, dan lain-lain. Kegiatan kebersihan setiap hari Jumat oleh semua warga sekolah, sehingga semuanya selalu bersih dan berfungsi dengan baik. Adanya pengelolaan sampah secara baik dengan gerakan 3R, reduce, reuse, recycle, reduce, atau upaya mengurangi sampah. Kampanye tidak menggunakan plastik melalui poster, menyediakan air minum isi ulang di setiap kelas. Membawa tempat makan dan minum yang bisa digunakan kembali. Minum tanpa sedotan. Makan tanpa sendok plastik. Menghabiskan makan dan minum. Makanan dan minuman yang dijual di kantin tanpa bungkus plastik. Tanpa sedotan. Bebas 5P. Serta kantin bersih dengan petugas yang standar kebersihan Bepom. Reuse atau penggunaan kembali. Menggunakan botol plastik bekas. Galon bekas. Dan kaleng roti bekas untuk media tanam. Pengumpulan donasi barang-barang bekas dari warga sekolah. Recycle. Pemilahan sampah untuk diteruskan ke pemulung. Pengelolaan sampah spesifik. Lampu, baterai, dan lain-lain kepada pengepul rosok. Membuat pupuk kompos dengan komposter yang ada. Kegiatan penghijauan mulai dari Pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman. Setiap guru menanam sekaligus memelihara satu pohon di lingkungan sekolah. Inilah upaya konservasi air di MTSN 4 Sragen. Hemat penggunaan air. Pembuatan lubang resapan biopori. Pemeliharaan instalasi air. Ada pun upaya konservasi energi meliputi. Memanfaatkan cahaya matahari pada siang hari untuk penerangan ruangan. Menggunakan peralatan hemat listrik atau lampu LED. Mematikan dan mencabut saklar peralatan elektronik saat tidak digunakan. Perawatan peralatan listrik seperti Membersihkan kipas angin, lampu, dan rumah lampu. Inilah inovasi penerapan perilaku ramah lingkungan hidup di MTSN 4 Sragen yang berupa produk atau hasil karya. Produk pupuk kompos Hasta karya dari sampah atau barang bekas Media tanam dari kaleng bekas Dan botol plastik bekas Ada pun aksi penerapan perilaku ramah lingkungan hidup untuk masyarakat di lingkungan luar MTSN 4 Sragen Kampanye bank sampah Konservasi air Konservasi energi Kebersihan dan fungsi drainase di lingkungan luar sekolah Untuk mensukseskan dan agar tetap eksis dalam program Perilaku Ramah Lingkungan Hidup Kami membangun jejaring kerja dan komunikasi Melalui Forum Adiwiata melalui media sosial Lewat WA Pertemuan rutin dengan komite sekolah dan pengawas sekolah Kerjasama dengan bank sampah DLH Dan puskesmas Kami pun selalu melakukan kegiatan kampanye dan publikasi Melalui Majalah dinding atau mading Leaflet Poster Slogan-slogan Dan media sosial yang ada Kaderisasi dan pemberdayaan instrumen Adiwiata Terus kami lakukan Agar menjadi budaya dan karakter bagi warga sekolah Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan gerakan PBLHS Melalui forum rapat Atau diskusi Dan lain-lain Mendukung sepenuhnya MTS Negeri 4 Seragen Untuk mengikuti Lomba Adiwiata Tingkat Provinsi Jawa Tengah Memberikan apresiasi dan mendukung sepenuhnya kepada MTS Negeri 4 Seragen Maju Lomba Adiwiata di tingkat Provinsi Mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya kepada MTS Negeri 4 Seragen Untuk maju lomba Adiwiata tingkat Provinsi Jawa Tengah Mendukung sepenuhnya MTS Negeri 4 Seragen Maju Adiwiata tingkat Provinsi Saya berharap menjadi yang terbaik dan terdepan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!